Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah istri diceraikan karena gendut dan tak suka dandan. Satu tahun berlalu, suami nyesal gegara ini. Setelah menikah, hubungan suami istri lambat laun akan diwarnai beragam ujian dan cobaan. Pernikahan sejatinya adalah mengingat kelebihan dan membuang kekurangan masing-masing pasangan. Jika salah satu masih saja mencari-cari kesalahan, alamat hubungan rumah tangga tak akan bahagia. Karena setiap hari, suami atau istri hanya sibuk melihat kekurangan pasangannya. Makan, minum, bercengkrama bersama anak hingga hubungan diranjang tak nyaman. Kondisi itu pastinya tak nyaman. Daripada menyesal, ada baiknya membangun rumah tangga dengan rasa cinta dan kasih sayang. Lupakan kekurangannya, lihat seberapa banyak kelebihan pasangan yang membuat kita bahagia. Seperti kisah yang diungkapkan seorang suami di akun Facebook kata-kata kita berikut ini. Kisah penyesalan seorang suami Aku dan istriku sudah menikah bertahun-tahun dan memiliki tiga orang anak. Tapi aku udah gak tahan sama dia. Dia genduh, jelek, gak suka dandan. Udah kayak orang yang berbeda dengan dulu waktu masih pacaran. Aku menyesal kenapa bisa menikahi istri yang jelek kayak gini. Melihat wajahnya yang berminyak dan rambut lepek, aku udah tahan satu tahun. Aku akhirnya memberanikan diri menceraikannya. Setiap hari, sepulang kerja, aku langsung melihat seluruh rambutnya lepek berantakan. Setiap hari, selalu pakai daster yang sama. Dia bilang dengan begitu lebih nyaman dan lebih mudah membersihkan rumah dan menjaga anak. Sejak melahirkan, dia terus bertambah gendut dan tubuhnya kini sama sekali tidak menarik. Setiap kali melihat perutnya yang gendut, kadang kalau pergi bertemu teman-temanku, mereka kadang sampai bilang, Istri kamu hamil lagi ya? Aku malu bukan main. Coba aku bilang seberapa parahnya dia. Dia gak pernah berisiin bulu kaki atau bulu ketiaknya. Bahkan kadang, dia di rumah juga tidak mengenakan pakaian dalam. Setiap malam aku tidur sama dia, aku merasa sangat tidak nyaman. Setiap melihat wajah dan tubuhnya, serta kerutan di wajahnya, aku sama sekali tidak tertarik padanya. Aku cuma pengen langsung tidur pulas. Kita cerai aja. Kayaknya pemikiran dan sifat kita memang gak cocok. Sebenarnya aku cuma gak bisa lihat dia gendut dan jelek. Sama sekali gak ada hubungannya sama sifat. Itu cuma alasan aku aja. Istriku menitikan air mata, namun dia sama sekali tidak membalas perkataanku. Dia bilang dia menghormati semua keputusanku. Sebelum dia pergi, dia masih memasak makanan untukku dan anak-anak. Dia juga masih mempersiapkan semua kebutuhan sekolah anak-anak, kemudian dia mengambil koper dan pergi dari rumah. Setelah kejadian itu, aku tidak lagi bertemu dengannya hampir satu tahun. Sebenarnya aku juga merasa aneh. Aku sering teringat dia. Aku sering mengingat bayangan dia memasak untukku. Dia selalu tertawa saat bermain bersama anak-anak. Dia sering bertanya bagaimana keadaan kantorku. Semakin lama, aku semakin menyesal bercerai dari dia. Sewaktu dia hamil, kami sangat menantikan kehadiran sang bayi. Waktu aku melihat dia menyusui, aku benar-benar merasa aku menikahi istri yang paling penuh cinta. Sebenarnya, dia bukannya gak cantik, tapi demi aku, demi anak, demi keluarga ini, dia merelekan dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk merawat diri. Aku? Apa yang pernah aku lakukan untuknya? Di dalam hatinya, anak-anak selalu yang terutama. Aku selalu yang kedua. Dirinya selalu yang ada di baris paling akhir. Aku menyesal. Aku punya wanita yang demi aku rela mengorbankan segalanya. Tapi aku sangat bodoh. Aku sendiri yang membuang kebahagiaan ini. Tapi sekarang menyesal juga tidak bisa mengembalikan lagi semuanya. Sampai suatu hari, aku berpapasan dengannya. Dia sudah berubah sangat drastis. Di depanku, aku melihat seorang wanita dengan tubuh yang sangat seksi. Dia berdan dan sangat anggun. Rambutnya terurai rapi dan itulah mantan istriku. Di wajahnya, dia mengenakan makeup tipis. Kemudian dia tersenyum padaku. Dia sangat amat anggun. Ternyata, setelah meninggalkan aku, dia hidup dengan sangat baik. Di sampingnya ada seorang laki-laki. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Aku cuma bisa menganggup dan mendoakan yang terbaik untuknya. Sobat, menjadi seorang istri itu tidaklah mudah. Kita harus menghargai pasangan kita. Apalagi mereka sudah banyak berkorban buat kita dan buat anak-anak kita. Coba, kapan terakhir kamu mencium dan mengucapkan aku cinta kamu sama istrimu? Pria yang menyayangi istrinya pasti tidak akan membuat istrinya kehabisan waktu untuk merawat diri. Kisah itu mengundang komentar netizen. Mereka seakan terbawa perasaan membaca kisah tersebut. Marni Rahman, semua tergantung suami. Apabila imannya kuat, ia tak mungkin melakukan hal seperti itu kepada istrinya. Rina Angel Thanos, kalau istri mau cantik, seksi, dan wangi, sediakan PRT buat bantu-bantu di rumah. Biar istri bisa ke salon dan perawatan. Dikira gampang apa menjadi seorang ibu? Nani Wina, suami itu memang egois, tidak gampang loh jadi ibu, karena tugas ibu lebih berat daripada suami. Asti harti, kecantikan lahirnya itu sifatnya sementara, tetapi yang abadi adalah kecantikan batinnya yang kita sering sebut inner beauty. Jadi sebagaimanapun dirawat atau perawatan di salon yang mahal sekalipun, tetap aja nggak akan kekal abadi selamanya. Kalau udah datang tua, ya tua aja. Ke salon atau perawatan, itu semua hanya menghabat saja. Toh, pada waktu tua, kita semua akan tua. Ingat itu, dan ciamkan baik-baik khususnya buat para lelaki. Nur yati aja. Makanya, kalau mau ngambil keputusan, harus dengan hati, yang tenang, supaya tidak menyesal kemudian. Jangan emosi digedein, kan bisa dibicarakan baik-baik. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!